Pemirsa penjabat wali kota Jambi lantik gugus tugas pengembangan adag usia dini holistik integratif kota Jambi. Guda kesadaran akan pentingnya fasil adag usia dini bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Penjabat wali kota Jambi melantik tim gugus tugas pengembangan adag usia dini holistik integratif kota Jambi setelah 16 Juli 2024 di Allah Rubadidas, wali kota Jambi. Sri Purwaningsih mengatakan dibuatnya tim gugus ini untuk kesadaran akan pentingnya fasil adag usia dini bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang adag, serta bagi pembangunan sebuah negara ditunjukkan melalui Sustainable Development Goals atau SDGS. Salah satu indikator dari SDGS secara spesifik berdekaskan peningkatan akses dan partisipasi pada pendidikan adag usia dini atau PAUD yang berkualitas sebagai salah satu tujuan dari pembangunan global. Pemerintah Indonesia pun tidak ketinggalan menunjukkan perhatian ke terhadap PAUD bahkan jauh sebelum ada JSDGS. Pemerintah Indonesia pun tidak ketinggalan menunjukkan perhatian ke terhadap PAUD Pemerintah Kota Jambi dalam penanganan anak-anak usia dini ini sudah berjalan panjang dengan paradigma pendekatannya anak-anak usia dini itu lebih didominasi ke sektor pendidikan. Ini PAUD yang dulu dilihat dengan berkonsentrasi pada pendidikan. Jadi lebih mencapati, menyiapkan anak-anak usia dari sisi pendidikannya. Padahal keinginan seorang anak-anak usia dari sisi pendidikannya. PAUD yang perlu kesehatan, yang perlu kemasuhan, yang perlu kelompokan-kelompokan kebutuhannya, kelasannya harus dilihat secara menyeluruh. Maka pemerintah kemudian mengembangkan dan membangun kekejaan yang namanya pengembangan anak-anak usia dini, holistik integratif. Apa bedanya, yang holistik integratif ini mengkolaborasikan seluruh komendu kepentingan. Tidak hanya pendidikan, tapi sama-sama kalau tim tugas itu masuk di dalamnya, mulai dari dinas pendidikan, dinas sosial, dinas DTK, DTOM, INFO. Dari instansi yang lainnya, ada dari kemenu, kemudian agama, kemudian ada dari DPS, dari dinas DTN, DTN, artinya dibutuhkan tepus dan konsentrasi dari semua pihak. Kenapa? Karena untuk memberikan layanan kepada anak-anak usia dini itu memang perlu harus berbentuk royang ke semua pihak. Bahkan sekretaris daerah, tadi kita lantai sebagai ketua tim tugasnya dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan, dan menyiapkan langkah-langkah pencana aksinya apa yang akan dilakukan oleh tim tugas tugas Kota Jambi ini, menyikapi setelah pelantinan ini agar anak-anak di Kota Jambi nanti bisa terlayani dengan baik. Bukan hanya pendekatan kepada sekolah sekali lagi, tapi mulai anak dari dalam kandungan pun sudah menjadi perhatian dari tim tugas tugas Kota Jambi ini dalam paut Kota Jambi ini. Jadi itulah paut Kota Jambi yang kita laksanakan hari ini, selain melakukan pelantikan, kita juga sama-sama menyiapkan komitmen pun sudah supaya memastikan anak-anak Kota Jambi mulai dari dalam kandungan selain itu tidak hanya meningkatkan akses dan partisipasi adak ke paut, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan untuk adak usia dini melalui paut, posyado, dan wadah lainnya, dengan cara mengintegrasikan seluruh layanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan, pegasuhan, dan kesejahteraan adak usia dini melalui program pegembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUT HI di Indonesia. Terima kasih telah menonton!